Hai guys kembali lagi di YouTube channel aku di video ini aku mau jelasin gak jelasin sih kayak mengutarakan apa aja yang kurang dari penthouse season 3 episode terakhir kemarin episode 14 bener-bener bikin gue gak bisa tidur sih kenapa endingnya kayak gitu kenapa gak ada yang happy ya termasuk gak happy ending sih menurut gue ya kita bahas dari satu-satu tokoh aja ya dari keluarganya oke keluarganya Jenny masih aman lah ya karena bapaknya masuk penjara keluarganya Min Hyuk apalagi dia masih komplit terus masuk ke keluarganya Berona udah ini Berona udah Hayoon Chulnya udah gak ada dan gak muncul lagi nih si Hayoon Chul nih di episode 14 Oh Yunhee apalagi tapi untungnya dia masih punya Seokhoon nah ke si Seokyung ini ternyata emangnya beneran beneran sengaja sengaja kayak ngedorongin diri sendiri gitu ke dalam jurang Chan Soojinnya tuh yang disalahin gitu padahal sebenernya Shin Suryon itu ngedorongin dirinya sendiri tapi karena dilihat sama polisi dengan langsung dengan mata polisinya langsung jadi si Chan Soojin yang salah tapi sebenernya salah juga sih karena dia juga yang ngedorong On Yunhee ke bawah terus dia juga yang rantem gitu sama si Hayoon Chul dan akhirnya Hayoon Chul juga meninggal belum lagi ngedorong bapaknya yang dari tangga itu loh yang pas hujan-hujan belum lagi itu dia juga ngedorong dan akhirnya meninggoy juga ini spesialis mendorong orang nih Chan Soojin Seokyung berarti dia juga udah udah sendiri tapi dia masih masih untung untungnya tuh dia masih punya Seokhoon juga karena si Shin Suryon udah gak ada Logan juga nanti di akhir sama juga gak ada masuk ke si Seokhoon Seokhoon yaudahlah ya sama kayak Seokyung dia punya Berona dan punya Seokyung juga si Seokhoon dia jadi pianis dan pokoknya yang Hera Kids itu udah agak jelas gitu loh endingnya kayak oke happy semuanya kecuali si Haembyul gue bingung sih sama Haembyul dia udah gak ada siapa-siapa lagi karena Berona tuh kan masih punya Seokhoon ya masih ada orang yang nemenin dia tapi kalau Haembyul tuh gak ada siapa? Bu Jin siapa? iya Jin Bu Hong itu gak kan dia masih ada di psikiater dan Haembyul ini pas di akhir-akhir dia kayak lagi naik mobil gitu ngeliat ke atas dan ternyata di atas ibunya udah overdosis gitu dan tidak ada oke sebelum masuk ke Chan Seo Jin kita bahas dulu Logan dan ternyata Logan Logan ini juga udah gak ada katanya sih karena dia penyakitan sakit jadi sakitnya tuh kambuh dan akhirnya nyusul Sim Suryon dan di preview di episode 13 itu ada kata-kata yang ayo ikut denganku Logan kayak gitu kata si bunda Sim Suryonnya ternyata itu pergi ke surga naik mobil naik mobil yang gitu terus mereka akhirnya berdua pergi lewat kayak jembatan eh jembatan kayak terowongan Hotel Daluna gitu nah gue kira nih awalnya si Logan ini masih ada tapi pas liat konsernya Berona sama si Seokhoon ternyata tulisannya remembering Logan Lee itu artinya dia udah gak ada dong kayak oh my god dia ditinggalin sama Min Sol ah ditinggal juga sama si bunda Sim Suryon terus sakit gitu ya pasti pasti sakit lah ya terus jadinya kambuh meninggoy lanjut ke Con So Jin Con So Jin ini yang paling menurut gue paling kayak secara sakit banget gitu karena kayak kayak Joe Dante itu kan dia meninggalnya sesuai keinginan dia dia pengen meninggal di Hera Place tapi kalau Con So Jin ini dia kayak masih merasakan penyesalan-penyesalan gitu loh karena dia masuk penjara dulu terus keluar di penjara dia overdosis menurut gue eh sasa aja sih dia bundir si Con So Jin ini karena artinya kalau dia bundir itu berarti dia punya penyesalan-penyesalan yang besar banget gitu apalagi dari season 1 dia keras banget ke si Ha Ambyul terus dia di akhir hayatnya dia liat Ha Ambyul bahagia dan akhirnya memutuskan buat mengakhiri hidupnya si Con So Jin dia potong rambut tapi masalahnya nih yang agak-agak kayak gak serak gitu di kematian Con So Jin ini kenapa gak diliatin gak kenapa Ha Ambyul gak ngeliat Con So Jin buat terakhir kalinya kayak itu serak banget sih sama kenapa Berona gak dijelasin pas tau informasi kalau bapaknya si Hayon Chul ini udah gak ada pada itu bakalan nyesek banget kan kalau disayangin belum lagi dia tuh kayak mau ngirim pulpen gitu tapi pulpennya ada di Logan Logannya juga udah udah gak ada terus kayak Hayon Chul gimana gitu kok gak dijelasin Berona apakah dia Beronanya sedih atau dia masih gak tau itu sih Bek Jun Ki Bek Jun Ki juga ini agak-agak kurang dijelasin lagi dia kemana dia ngapain setelah Logan gak ada terus yang paling nyesek banget ini kenapa Oh Nyun Hi sama Hayon Chul gak muncul lagi di episode terakhir ini semoga ada episode tambahan dan kalau ada episode tambahan semoga bisa menjawab sisa-sisa scene yang gak terlalu dijelasin tapi kalau misalnya ada season 4 itu ceritanya bakalan kayak gimana kayak udah gak masuk di akal aja gitu masa dia hidup-hidup lagi semua orangnya tokoh utamanya masa hidup lagi tapi overall secara sinematografinya secara alur ceritanya ini oke banget sih si penthouse ini cuman emang masih ada scene-scene yang gak masuk di akal kayak Logan kena bom tapi masih bisa hidup lagi terus kayak si Hayon Chul udah disiksa beberapa kali tapi masih bisa hidup lagi itu agak-agak kurang gak masuk di akal apalagi pas bagian Chan Seo Jin yang ketusuk lampu itu itu kayak dia bangun masih baik-baik aja gitu kayak cuman sakit doang kayak gak masuk di akal tapi masih oke buat ditonton gitu sih pendapat gue tentang si penthouse ini karena gue ngikutin banget penthouse dari season 1 bulan Oktober sampai season 3 sekarang bulan September udah hampir 1 tahun gue ngikutin ngikutin penthouse ini dan endingnya kayak gak dikasih kebahagiaan gitu udah berpusing-pusing selama 1 tahun kurang tapi endingnya masalah malah kayak gini tapi masih masih bisa diterima karena gak mungkin juga Logan sama Bunda Sim itu bahagia apalagi sama On Yun Hee On Yun Hee kan udah ngebunuh anaknya Bunda Sim Serion Min Sol A terus masa dia bahagia gitu ikut bahagia sama Bunda Sim terus Bunda Sim juga masa bahagia sama si Logan apalagi Logan udah ngambil sum-sumnya oke gitu aja karena gue udah pusing banget sama penthouse ini dan kalau ada saran drama-drama lain silahkan komen di bawah karena kayaknya bakal gagal move on banget sama penthouse ini jadi komen di bawah biar gue cepet move on oke bye-bye thank you for watching selamat menikmati selamat menikmati